SESAR LEMBANG SESAR LEMBANG merupakan patahan geser aktif yang membentang sepanjang 29 km dari titik 0 di ujung barat kota Bandung, area Cimahi dan kecamatan Ngamprah, hingga ke sisi timur Bandung, kecamatan Cilangkrang, Kabupaten Bandung, dan sebagian area Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kedua, LEMBANG BERGERAK 3 mm per tahun Dari hasil penelitian sejumlah ilmu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, dapat dipahami bahwa patahan ini bergerak sebanyak 3 mm hingga 5 mm setiap tahunnya. Angka ini termasuk ke dalam kategori pergerakan kecil. SESAR LEMBANG BERGERAK dengan pola geser ke kiri, namun pada bagian SESAR, yang berbelok di sejumlah titik, pola gerak menjadi naik. Ketiga, terakhir gempa 500 tahun lalu Peneliti gempa dari LIPI, Mudrik Rahmawan Daryono, menjelaskan hingga saat ini tercatat ada dua sejarah kejadian gempa besar di SESAR LEMBANG. Kedua gempa tersebut terjadi pada abad ke-60 sebelum masahi dan abad ke-15. Meski demikian, dari penelitian tersebut belum dapat diketahui interval pasti kejadian gempa SESAR LEMBANG. Keempat, potensi gempa hingga 7 skala Richter. Irwan Melano mengatakan, berkecah dari magnitudo gempa yang lalu, potensi gempa SESAR LEMBANG bisa mencapai 6,5 hingga 7 skala Richter. Pasalnya, gempa di kawasan tersebut sebelumnya berkekuatan lebih dari 6 skala Richter. Yang terakhir, ancaman amplifikasi. Peneliti puslit geoteknologi LIPI, Adrin Tohari, menjelaskan sifat permukaan tanah di kota Bandung berbeda dengan Palu dan sekitarnya, sehingga tidak ada potensi likuifaksi. Dari hasil penelitian ini, cekungan Bandung didominasi tanah Lempung, sehingga tidak ada potensi likuifaksi. Yang bermasalah, tanah Lempung akan memperkuat guncangan gempa ke permukaan. Penguatan guncangan alias amplifikasi menyebabkan getaran seismik terasa lebih kuat di permukaan tanah, sekaligus berpotensi memperbarak kerusakan akibat guncangan gempa.